Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah partai antara Sergei Nikolaivik, Jagrei Belnyi melawan Atila Ponyi pada tahun 1992. Ya disini Nikolaivik memulai dengan E4, dibalas Ponyi dengan D5, Skandinavian Defense. Pion kali D5, hitam tidak membalasnya tapi kuda M6, ancam pion 2x, C4, jaga pion, C6, tantang pion. Bentuk gambit dari Skandinavia, putih kuda C3, tambahan K per pion, pion kali D5. Pion makan, kuda makan, gajah C4, ancam kuda 2x, E6, lindungi kuda. Kuda F3, gajah E7, rukada di kedua sisi, D4. Kuda C6, menteri E2, gajah F6, ancam pion 2x, benteng D1, tambahan penjagaan pion. G6, gajah H6, ancam benteng. Benteng E8, benteng A ke C1. Kuda makan kuda, pion makan. B6, aktifkan gajah di sisi kanan hitam. Kuda E5, tantang kuda hitam. Hitam lebih memilih jaga kudanya dengan gajah B7. Dan Nikolai pik, membuat kejutan dengan kuda kali F7. Ancam menteri. Raja makan. Lalu putih meneruskan pionnya ke D5. Menekan pion E6, 3x. Dan ancaman di skaper attack untuk menteri dan skak raja. Atau bisa juga ke kuda. Lalu diteruskan ke gajah. Sebuah serangan yang benar-benar berbahaya. Dan hitam berusaha mendahuli serangan putih dengan pion kali D5. Ancam gajah dan buka ster. Akan tetapi bukannya menyelamatkan menterinya. Nikolai pik justru benteng kali D5. Ancam menteri hitam. Kemudian hitam dengan percaya diri makan menterinya dengan benteng. Dengan perhitungan seperti ini. Benteng makan menteri di skaper skak. Raja E7. Benteng makan benteng. Gajah makan. Kemudian gajah makan benteng. Jumlah perwira berimbang. Walaupun putih sedikit unggul dengan kualitas benteng dan satu pion. Tetapi permainan masih akan berlanjut panjang. Namun ternyata di sini bukan itu langkah yang diambil oleh putih. Tetapi di luar bayangan hitam yaitu putih memilih benteng E5 di skaper skak. Sampai di sini Atela punyi menyerah. Karena langkah raja di sini sedang terkunci. Dan langkah bertahan hanyalah menteri kedai lima menutup skak. Dan pastinya gajah makan skak mat. Sebuah perhitungan yang luar biasa dari Nikola Yuki. Ya sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komenternya. Salam Pecinta Jatuh